selamat menikmati Alhamdulillah Al-Qa'il Alhamdulillah Al-Qa'il Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan Nabi Al-Karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa zabil mujahidina tawhirin rabisrohli sodri wayasirli amri wahlul uqdada milisani yawqaqaqauli amma ba'du hadrat al-muhtaramin para masyik para kiyai alim ulama tokoh agama, tokoh masyarakat para sepuh, pini sepuh takmir masjid, takmir musyola engkang tuhu, kina bekten para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati sekena panitia penyelenggara pengajian ulang tahun ternak sapi berkah famili yang saya banggakan bapak ibu warga masyarakat kebumen jamaah kebon pering rahimahkumullah saya tadi masuk kanan kiri wait pering disini tetap ketemu wait pering ibu bapak yang saya muliakan coba Sony di dandani sengapik benerang angin-angin masuk suara son kalah karo suara sapi salah satu tujuan ketika kita bekerja ternyata yang dicari adalah keberkahannya maka uang itu ada beberapa kategori ada uang barokah ada uang halal ada uang subhat ada uang haram tingkatan tertinggi ini ternyata ternyata bukan uang halal tapi uang barokah apa yang membedakan keempat uang itu keempat rejeki itu ternyata yang membedakan adalah ketika rejeki atau uang itu dikonsumsi bedanin apa kalau orang suka mengkonsumsi uang haram maka hatinya mati ciri-ciri hati sing mati niku hati sing raiso dikandani gak ada hidayah gak ada nur gak ada berkah soal hati ini mati jangankan dikandani suami dikandani kiai bayi kenapa kok hatinya keras mati karena terlalu banyak konsumsi uang haram kalau lanjut kirin kalau orang suka makan rejeki atau uang yang subhat maka hatinya menjadi gelap apa bedanya gelap kalau mati lak mati niku mesti gelap tapi lak gelap kurung mesti mati halam kubur niku mesti gelap kecuali amali api niku mesti mati tapi kalau kita kegelapan di dunia belum tentu mati contohnya mati listrik niku gelap tapi awa edw mboten mati ini kan perso bedone wong tiang jaler kali tiang listrik bedone siji tiang listrik niku madangi tiang jaler sing nomor telu konsumsi uang halal rejeki halal kalau konsumsi uang haram menjadikan hatinya mati konsumsi uang subhat menjadikan hatinya gelap maka konsumsi uang halal menjadikan hatinya terang ciri hati yang terang ini hati padang gampang dikandani penuh dengan hidayah gampang kelingan gusti Allah soalnya di dalam hatinya ada nurnya Allah maka disitulah sering dikatakan kolbun mu'min bait Allah hati hatinya peka orang kok baper baper sensitif dengan peka itu beda kalau baperan ini nyewon sewa cekak atenan gampang loro hati dirasani gampang kesinggung titik-titik tersindir milalah kalau pengajian gak pernah nyinggung jamaah tapi biasani nabrak jadi sensitif artinya peka contoh peka ini ngerti ini kepanasan kipasnya kadoan yomoromoro dicedak ini biasanya peka lawani pekan iku pekok kok orang harus nyedak ini kipas ini berarti pekok kok ini suku ini gelas kosong di ngopo ini lak jenengan dewi orang kuat rambutnya gondrong kayak inyong ya jauh masuk angin goblok matenuan ya yang bunyinya adalah yang baik yang halal dan baik contoh sapi halal tapi hasil maling halal tapi api statusnya dagingnya tetap halal tapi api ini haram perkoro halal kalau haram nikulah dicampur mitrong jenengan yang menang ini yang halal atau yang haram ini dijawab berarti jangan jangan kaken barang haram barang halal dicampur kalau haram ini yang menang yang halal atau yang haram kok remeng halal atau haram coba didelok kaedah usul fikir ketika barang halal kalau haram didadak ke siji maka yang menang adalah barang haram contoh nikki kopi nikki ciu dicampur dati siji kira-kira kopi ini dati haram apa ciu ini dati halal kopi ini dati haram contoh bocah-bocah yang gawain ngoplos saya ada ciu dicampur coca-cola dicampur fanta ini ciu jadi melu fanta apa fantani melu ciu daging sapi dicampur kalau daging babi ini dati halal apa dati haram haram senajantot daging babi ini namung sak cuwil daging sapi ini sak kilo tapi nyuan saya dati babi yang haram ini halal cuman problemnya orang indonesia ini ingat orang indonesia makanan haram tapi kadang kadang orang apal duit haram ayo orang milo kata orang indonesia itu takut makan haram tapi tidak takut uang haram orang babi orang indonesia itu takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram launa babi zizi korupsi kol pertanyaan menarik ketika saya podcast sama denny sumargo nopo uang niku karu makanan babi haram babi haram niku kok pedih banget tetapi doso yang lain itu dilakoni orang enjoy contohnya perbandingan antara makan babi sing haram karu medok sing seneng medok sing seneng medok biasanya yang guyunya paling banter langsung orang guyu uang wedi karu babi tapi no para wadih karu ngomong wedok kongel menurut soalnya nyumun sewa haram babi nikur iso digawih halal tapi haram wang wedok nikur iso digawih halal coba mau limon ikulah ono penyakit gede limang perkoro atau kiri mau mau limon maling main mabuk madon madad limang perkoro niku mitro jeningan sing sodi halal sing budi madon ampal mabuk biasa ngelakoni kenapa orang takut dengan babi dengan begitu keras orang islam tapi gak takut dengan perempuan di luar nikah karena nyuan saya alasan pertama babi gak bisa dibuat halal sementara hubungan laki-laki dan perempuan bisa dibuat halal kenapa kok medibabi banget haram kok medibanget karena opsi makanan di luar babi itu lebih banyak ada sapi ada wadus ada pitik ada mano sapi turuti sehingga nyuan saya opsi makanan halal saja banyak ngopo dadak nguntal sing haram padahal keharaman babi ini kukot imut tidak bisa ditawar tawar orang usaha takut ngopo haram ada yang mengatakan gus haram karena mengandung cacing pita babi itu tidak hanya mengandung tidak mengandung cacing pita tetapi mengandung anaknya ini anaknya babi maksud anaknya Tarsono jadi Tarsono ini orang kan orang kebumen ngapak seharusnya bukan Tarsono Tarsana kan kalau Jogja O ngapak A Boto Bata Sego Sega Loro Lara Rondo Randa kenapa kamu ngapak Tarsono kamu jawa apa ngapak ikut-ikutan kayak gus murah pakai kacamata hitam malah kayak tukang las jadilah hubungan laki-laki sama perempuan itu kan awalnya haram awal hukumnya itulah haram tapi bisa dihalal pertanyaan menarik ini orang lanang yang codoh dan para garangan rahim akum Allah saya ini jujur mawan jujur jujuran kalik mali maling main mabuk madon madad ini yang paling ngabut munggu wong lanang apa ayo jujur jujur apa yang paling ngabut kuda yang paling ngabut ini ku madon kuda ini wong lanang yang paling ngabut ini ku wedok kan maka kenapa kemudian ada syariat untuk menghalalkan yang namanya syariat pernikahan ada pertanyaan kenapa syariat islam mengenal poligami tapi tidak mengenal poliandri laki-laki yang menikah lebih dari satu itu namanya poligami tapi kalau perempuan lebih punya satu pasangan itu namanya poliandri kenapa ada poligami tidak ada poliandri karena nyewon saya ujian terbesar laki-laki itu perempuan sementara ujian terbesar perempuan itu bukan laki-laki tapi harta emas permata dan berlian itulah alasan kenapa di surga itu ada bidadari tetapi tidak ada bidadara soalnya wang lanang ini ku semakin kaya dia semakin butuh perempuan sementara perempuan semakin kaya tidak butuh laki rungok no wang lanang milan jeningan rosa kaget kok wang lanang merongos kok bojone ayu kui biasane sing merongos suke merga wang wadha orang delok merongos tapi delok bondone apa buat milan jeningan wang lanang sing rumong som merongos la iso yokudu suke sing paling jilok always merongos kiri loh ini fakta loh pagi kenapa kenapa kemudian lima hal itu dihalal ke wang wedok soalnya ini wang lanang ujian paling ngabot itu wedok paling ngabot dan wang wedok tetapi perempuan mau berbagi aurot dengan laki-laki lain padahal diharamkan nyata nyatanya yang diposting tiktok ini kok ya kan aku jadi ingin dihormat dihormat ngayu orang pengen menai duit pengen menai nafkah iya pilih mawan matan emangnya aku jawab apaan emang boleh malaki yuki umpuk jeruk ini lagi ngomong soal rezeki halal supaya bakul sapi moga-moga rezeki ini tidak hanya hal tapi juga barokah ini pertanak sapi kumpulan ulang tahun yang ke dua dua karena aku suka angka dua ngaji 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 nyata ini ngomongnya senengnya si jilang rokok ya dua ini nggak mungkin ngerokok kok ini ngerokok ngerokok pilih nah bertambah nilai kebaikannya konjenengan doktor sapi badi sejuta kemudian sejuta niki ada keberkahan bentuk enopo di sedekah ke sebagian sedekah dua setengah persen niku hawa kalau bahasa Al-Quran itu nggak ada dua setengah persen tapi sehingga aturan dua setengah persen itu lak fikih jadi jeningan itu pengen rezeki barokah itu sebanyak banyaknya contoh bahwa sedekah itu contoh dari keberkaan mesti nambah jeningan nate tindak haji nate tindak umroh nate kerungu cerita mekah nate lak kerungu lak berbang teman dari kerungu sehing dereng nate tindak umroh tindak haji tindak temekah madinah saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah segera dipanggil oleh Allah untuk ziarah makah madinah semuanya 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 bentuk berkah ditimba sepanjang tahun seumur hidup air semuanya tidak pernah berkurang didatangi jutaan orang setiap bulan setiap hari ada jutaan orang yang datang air semuanya tidak pernah berkurang sumur niku yang sehat sumur yang ratau ditimba apa sumur yang sering ditimba pantangan orang jawa itu mati sumur sumur orang kecemplung sumur ternyata itu mati tidak hanya karena tenggelam tapi karena cium gas beracun dari sumur pertanyaannya kenapa sumur itu muncul gas beracun karena sumurnya mati tidak pernah ditimba artinya apa air saja di sumur tidak pernah ditimba itu tidak sehat sama uang itu kalau cuma ditimbun tidak pernah dikeluarkan uangnya tidak sehat makanya kenapa Gus Mipta itu sering bagi-bagi walaupun sekarang dituduh money politik makanya hari ini aku tidak mau bagi-bagi karena aku takut sing jawab jangan takut karena dia minta sama aku jangan sampai lah gara-gara pemilu kita itu jadi pelit jadi kiai ini aku repot nombok amplop dirasani bagi-bagi amplop dibully kan aku jadi bingung yolue api kiai memberi uang daripada caleg bagi-bagi janji doang iya ada caleg disini jadi caleg sekarang itu modalnya sederhana cukup numpang pengajian hati-hati kalau orang gak pernah senyum sukanya cemberut kok sekarang mendadak suka senyum saya curiga jangan-jangan cangkame caleg iya orang gak pernah ngaji tau-tau ikut pengajian jelas itu caleg orang kenal NO moro-moro tuku peci NO iya sing peci NO saya doakan masuk surga peci ini saya itu kalau peci dikasih tulisan NO saya seneng langkon NO seneng baju NO seneng kaos NO seneng jas NO seneng tapi kalau sarung saya protes menurut saya orang yang menggunakan sarung ada gambar NO itu orang suul adab orang pantas sarung ada gambarnya NO masuk toilet ngising sarung ngerah dicopot masa wong NO ngising gambar NO konyawang silit mu orang pantas sekarang sarungnya NO kencing di pinggir jalan berdiri racewok dia masak NO nih woy racewok malah sangguni obat diobat abet kek kulon aku paling medih lah soal uyuh saya itu alhamdulillah gak pernah berani kencing kecuali bisa cebok mending kulon orang wateng soalnya seksok kubur aku paling ngabot salah satu nguyuh racewok air kencing hati-hati tujuh kotonan ibu-ibu ingat kalau mau dikeloni sama suamin nyata kone woy loh karena kalau gak cebok pak bisa jadi keluarnya air mani tercampur dengan sisa air kencing kok jadi anak ambunnya pesing jenengnya siapa tarus sana tarus sana mani sangguni tarus tak beli kumis kumisnya kumisnya kandil temen kayak jagung bakar tar 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 berarti tarus ini tiap hari ulang tahun pak kue tar tarus tarus kalau resep supaya pekerjaan barokah jadul sabini barokah pekerjaan nob mohon siang rawo siang menikoy insyaallah barokah ini ngaji bahkan berkah salu ala nabi muhammad diawali dengan minum kopi terlebih dahulu canggih recuwilik isinya separuh kenapa isinya cuma separuh badi seruput sama tar sono dan ambuni sangit apanya ambuni kayak teletong sapi ngaji bapakan berkah akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo sesingkat singkatnya insyaallah pengajian akan selesai tempat jam 2 jam saya itu isinya 2 semua pokoknya orang kebumen santai baik beda pilihan orang bapak nomor sici boleh nomor tiga boleh nomor dua boleh banget gitu aja pokoknya gak usah ribut gara-gara soal beda pilihan walaupun jendengan gak sama sama saya tetap kita ngaji bersama sama saya punya prinsip beda pilihan itu boleh persahabatan tetap nomor satu pilihan presiden nomor dua hero kan biar ketiga nah sudah gitu aja kan lagu bertemu lawak dijawab temul lawak telat ulangi ulangi bertemu lawak sing pinggir henti henti cabla sorak pena mana lu diuntal gajak pengen pena manut waikus miftala lagu laki-laki baleni ini cangkemmin dan orangnya itu punya dalil khairul umuri awsaduha sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengahnya saja makanya orangnya itu ya biasa-biasa aja nggak usah nganan nggak usah ngiri cukup di tengah-tengah saja ini ayatnya diwocok bareng-bareng nikki lanjut dengan pengen perso carani uripe kepenak mengwocok surat anakhl ayat 97 97 ini diling-iling pecah gemilang barangwi menurutmu penak gemilang malu ngaji Gus Miftah pacaran kan nggak pantas alasannya pengajian Jogja nih dalam pacaran pamitika romboknya biungnya pengajian Gus Miftah mulih kok untungnya kerry ayat nopo wau surat anakhl ayat 97 disini ada berapa peternak sapi pedagang sapi ini bira banyak banyak rata-rata pedagang sapi oke wih sapi ini sehingga satan kan laganya bira bukan anak sapi bobotnya satan model bira oh belum ada iya rasidat tuku aku mau beli kalau satan besok untuk syukuran kemenangan iya umet tuku malah langka sangka minggu ngomong anak langka kan Gus Miftah laka-laka Bismillahirrahmanirrahim ngaji babakan urib singkepena dimulai dari sebuah keberkahan Allah dakwa wantan Al-Quran man amila saliham min zakarin au ungsah wahuwa mu'minun falanuh yiyannahu hayatang toyibah walanajiziyannahum hajrohum bi'asani makanu yakmalun ini diterangki piye caranya uribi awa edwi kepenak siapapun yang hadir siang hari ini saya doakan hidupnya baik rezekinya baik umurnya baik pekerjaannya baik baik dunia baik akhirat terus pedegang-pedegang sapi kita doakan panjang umur sapi ini mati wongi durung man amila sohlihan barang siapa mengerjakan kebajikan barang siapa yang beramal soleh berarti ini kan sifatnya am umum siapapun siapapun yuk rakulus api yuk pegawai negeri yuk petani yuk rakyat yuk pejabat yuk polisi yuk TNI yuk banser semuanya man selama dia amila sohlihan dia berbuat kebajikan jadi ngenyuwan seu berarti nopo jadi petani yuk kudu jadi petani sing api jadi pedagang yuk pedagang sing api ini tantangan untuk para pedagang apa kata nabi satu tempat itu yang paling disukai oleh Allah adalah masjidnya tapi tempat yang paling dibenci oleh Allah dari sebuah tempat adalah pasarnya jangan minggat kayaknya baik aku suka sama kamu umisi hamdi melakaya lele tar sono hamdi santai saja nanti selesai acara insyaallah saya langsung pulang sangoni santai baik hamdi tar sono ngurah ini kayak kotak infak ya jadi ngedan kenapa Allah mencintai masjid li'annaha buyu tutto'ah karena masjid itu rumah orang taat kenapa Allah membenci pasar karena di dalamnya banyak persoalan salah satunya apa tidak jujur salah satunya apa banyak menipu dan lain sebagainya maksud saya begini hadis ini justru menjadi tantangan bagi para pedagang dadio pedagang sing ape sehingga ditresnani karugusti Allah kata pak bakul-bakul itu yang kemudian tidak mencerminkan kejujuran gulonku yang paling sengit karena bakul buah kan saya sering dapat banyak parsel tuh parsel buah nyuan canggapnya bakul buah dada kok canggapnya bosok temen ya karena aku jadi ingin bakul buah itu pak kadang-kadang diparselian dok ya kelihatannya meling-meling begitu dibuka isinya bosok itulah kenapa kemudian tempat pasar tuh dibenci oleh Allah karena banyak persoalan pak ngurangi timbangan barang jelek dikatakan baik dodol daging sapi sapi ini gelonggongan sapi ini kong nguntal banyusa oke-oke itu penyiksaan eh bakul sapi rungak nah jadi selamat kabar saya tuh sering dapat buah parsel meling-meling kelihatannya mulus begitu dibuka ya Allah bosok semua itu akan ada pertanggung jawabannya saya kasih contoh paling sederhana anak kiai meninggal dunia begitu kiainya mati orang semuanya berhusnudun ini pak kiai pasti masuk surga kenapa? karena kiai ini santrinya banyak amalnya banyak pengajiannya banyak ibadahnya banyak istrinya karena aku cuma satu cengkau misalnya ngerti katanya kamu jangan meragukan kesetiaanku saya punya prinsip bila langit punya pelangi untuk dibanggakan kus miftah punya bunda untuk dipertahankan kenapa saya ngomong seperti itu di depan kamera itu soteng bahaya keunangan bujuninyong mata cengkeme cemen emang iya laki-laki itu istrinya empat superman istrinya tiga powerman istrinya dua gentleman istrinya satu cemen ibu-ibu pilih mana suami yang superman apa cemen kalau saya itu bukan masalah cemen kenapa saya walaupun duitnya banyak gak menikah lagi karena saya menghargai perasaan istri bukan kok saya takut cuman istri saya lebih berani karena saya ngistri istri satu bayi jarang dikeloni tinggal-tinggal terus mekelon eee uang kebumen teka istirahat gemilang teka kan aku gak bisa kelon istri apa-apa yang penting bahagia eee laki-laki itu harus setia minimal di hadapan istrimu di belakangnya ya mbuk jadi ngeten loh pak kita kasih contoh bahkan hati-hati uang pasar bakulih estai yang hati-hati hati-hati kamu cepat atau lambat pasti cair dan sekarang kalau saya minum estai ada gulanya gak pernah saya aduk supaya manisnya di akhir kenapa? karena kalau marisnya di awal sudah biasa kayak cangkame calak iya 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 kamu jangan salah setan saja sekarang takut sama calak karena begitu banyak calak pasang gambar di pepohonan akhirnya setannya pergi dari pohon karena terjajah oleh gambarnya calak bahkan setannya gumun dalam gambarnya calak kenapa? cangkame merengas ramein keming kem eee itu calak di pepohonan itu calak yang tidak ramah lingkungan itu calak yang tidak ramah lingkungan merusak pepohonan betul saya paling benci pak saya paling benci pak saya paling benci pak kalau ada gambar calak dipasang di pepohonan apalagi dipaku ke PPT masang di pepohonan jangan dipaku lah boya modal mendirikan sendiri betul pengen nyalon ya modal jangan minta donasi dari rakyat pengen nyalon jelok sumbangan kan aku gak nyebut nama ya kalau mau nyalak boya asing gagah jangan di pepohonan mendirikan sendiri lah sekarang kuburan saja dipasangi gambar calak kalau dulu orang mati menakuti orang yang hidup sekarang yang hidup malah menakuti yang mati kan calaknya mbatin oh malah gendruan yang kini malah gendruan yang mbatin anak calak yang kini saya kemarin mau nyoblos masuk TPS ternyata gak ada gambarmu karena gambarmu di hatiku iya memang boleh salu ala nabi Muhammad akhirnya apa kiai ini dikubur pak setelah sekian lama ada santrinya yang mimpi mimpinya apa ternyata amal pak kiai belum diterima oleh Allah gantung antara langit dan bumi kemudian di dalam mimpi itu sang santri ketemu dengan kiai pak kiai anda kan orang hebat amalnya banyak jamannya banyak kenapa amal anda belum diterima oleh Allah kiainya cerita saya dulu pernah diundang pengajian dikasih makan pulang perut saya kenyang pulang di tengah jalan saya kerasa selilitan lewat rumah yang ada pagarnya dari kayu tanpa minta izin kepada yang punya rumah saya ngambil secuil kayu untuk membersihkan gigi saya ternyata yang punya rumah tidak ikhlas gara-gara yang punya rumah tidak ikhlas gigi mohon maaf amal saya tidak diterima oleh Allah begitu bangun santrinya nangis kasihan sama pak kiai enggak kenapa dia nangis dia mikir kita tuh sering loh bu pernah enggak beli buah kita kadang-kadang yang masalah tidak hanya bakulnya penjupan belinya juga masalah beli buah rambutan di cipi kelengkeng tanpa minta izin kepada penjualnya itu kalau yang jualan tidak ikhlas hati-hati beli jagung godok pak beli jagung 5 ribu ee cipi cipi tanpa minta izin kepada penjual itu kalau penjualnya tidak ikhlas hati-hati anda punya warung jualan ada orang beli uangnya 10 ribu bayarnya habisnya 9.500 kadang-kadang tanpa minta ridosang pembeli yang 500 kembaliannya dikembalikan dalam bentuk permen itu kalau yang beli tidak ikhlas hati-hati harus minta ridonya contoh uangnya 10 ribu habisnya 9.500 tidak punya uang 500 bu ini tidak ada uang 500 boleh enggak saya kembalikan dalam bentuk permen kalau sang pembeli mengatakan boleh itu baru halal tapi kalau mengatakan tidak boleh jangan kamu lanjutkan hati-hati hati-hati betul sama yang di SPBU pembeli harusnya dibayar 500 dikasih permen besok gantian kalau kamu beli sesuatu habisnya 10.500 10.000 dikasih uang yang 500 dikanti permen nyotak bayar permen merongos saya itu takut saya itu takut banget pak bulu kan saya kuliah rodok dablek enggak punya uang jadi saya dulu sering nilang oh sering nilang sering nipu makanan makan angkringan sego limo ngakunya teluk ala kalau aku tidak tahu ala rupanya taro sono makan gorengan 10 ngakunya lorok saya pernah pak wawah saya pernah lah bakul-bakul angkringan atau kantin-kantin yang dulu jaman kuliah saya gitu kan bu itu saya datangi aku bingkain tau ngakusi sego angkringan yang kene makan goreng kucing lima ngakunya lorok itu tak kasih uang banyak mereka malah tanya ini uang apa bagus saya bilang ini uang kafarot loh maksudnya apa saya dulu pernah makan goreng kucing di tempat kamu saya kayaknya makannya lima tapi ngakunya lorok malah dijawab ii kayak viral tau ngakusi matan kan ini ngakul ya bang tobat kan dulu miskin loh saya ingin ngomong maksiat ini ini soal maksiat itu pak itu dibagi dua berapa dua jadi maksiat itu ternyata dibagi dua ada berapa bu dua iya maksiat itu ada dua itu loh kan dua begini masa dua begini ini ternyata maksiat itu dibagi dua ternyata ada maksiat itu ada dua dua iya dua dua itu apa saja yang pertama bukan nomor satu yang pertama yang pertama dari dua yang pertama dari dua jadi lah linyongnya ya kulu maksiat kulu maksiat kulu maksiat setiap maksiat yang dilakukan karena syahwat dia ada harapan untuk diampuni kemudian kemudian yang nomor dua apa wakullu maksiat hankibren layur jahufronaha setiap maksiat yang dilakukan karena sombong itu tidak ada harapan untuk diampuni yang pertama maksiat karena syahwat yang kedua maksiat karena sombong yang karena syahwat itu ada harapan diampuni yang karena sombong tidak ada harapan diampuni sekarang pertanyaannya bedanya apa Gus maksiat karena sombong dan karena syahwat kok ada orang miskin gak bisa makan nyolong ayamnya tetangganya dijual untuk ngasih nafkah anak dan istrinya itu kategori maksiat karena sombong apa karena syahwat sombong apa syahwat syahwat kok ada pejabat sudah dibayar oleh rakyat difasilitasi oleh rakyat kok masih korupsi uangnya rakyat itu berarti syahwat apa sombong oh calon 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 rungok nah kupingi kok anak lurah wis digaji karo rakyat jenguntal dana desa upamane itu maksiat karena sombong apa karena syahwat sombong tak kagia lurah jengendi halo pak lurah lurah itu selalu menjadi sasaran minimal dalam dua hal berapa pak lurah dua yang pertama BLT yang kedua ADD anggaran dana desa kalau pak lurah bisa selamat dari dua hal tersebut pak lurah insyaallah selamat jangan sampai ada isu BLT sama dana desa yang paling masaknya pak lurah bahkan BLT kadang-kadang jumlah BLT dari pusat itu tidak sesuai dengan jumlah penerima di desa akhirnya lurahnya bingung sing jaluk luwe okeh daripada jatahnya setelah dibagi pak lurah ada yang marah-marah siapa yang tidak menerima akhirnya suudan sama pak lurah ya makhluk menyuar kebagian BLT ini di dom duluri lurahnya dewek ada yang berperasangka seperti itu itu benar benar-benar suudan masaknya temen lurah ya ya lagian pak lurah disana jenisnya apa ya pandan lur undang-undangnya kan jelas pak BLT untuk orang miskin kelakuan yang pandan lur duwe sapi sekandang yang aku ini miskin betul pak lurah duwe mobil yang aku ini miskin pengajian gelangnya renteng-renteng aku ini miskin wongi ya teka ya melung guyu biasanya jilipapnya coklat laksin jilipapnya hijau kayak ibunya insyaallah luwe nemen jadi maksyat itu ternyata wongi karena sahwat sama karena kesombongan karena kalau sahwat untuk mencukupi kebutuhan itu masih ada harapan untuk diampuni tapi kemaksiatan yang dilakukan karena kesombongan tidak ada harapan untuk diampuni mudah-mudahan kalau panjeningan didoknya saking maksiat amin nah diteruskan ayat ini aku tak ngebetekan bocah-bocah selawatan di setia karena aku capek musik musik minta lagu apa bu siap-siap oh iwak bandeng kanan lagu nih iwak bandeng iwak bandeng iwak sempat kusmi tanggandeng moga-moga bojone sehat kita gak bisa apa yang ngomong ini penyanyi ini seapa kalau tua-tua temen 10 tahun 10 tahun 10 tahun ini namanya apa grupnya al-mabruk al-jami mabruk apa al-jami mabruk al-jami mabruk maksudnya apa ya kalau mabruk itu berkah al-jami itu gede barangmu gede terberkah keberkataan yang besar keberkataan yang besar pak lambah-mabruk kita dulu kalau ngasih mesjid nama mesjid yang untuk jumatan namanya mesjid jame karena ada hadis yang bunyinya la-i'tikafah illa fi masjidin jame tidak ada i'tikaf kecuali di mesjid jame jadilah kue romadhan kain do kue i'tikaf kok di rumah itu namanya bukan i'tikaf namanya kiamulail kalau i'tikaf itu harus di mesjid mesjid yang dimasuk oleh kanci nabi mesjid jame mesjid yang untuk jumatan kan ada gara-gara di kampung ada beberapa mesjid maka jumatannya biasanya hanya di satu mesjid lah satu mesjid ini namanya jame jame itu artinya jame gede jadi jame mabruk jangan-jangan mbaknya gede tapi kan judah tua belum lah masih 17 tahun ya mbak mau 10 saya kipitulah ya kan 6 bejernya 10 ketuaan eh ketuaan nomen suaranya ngebas kacang sampai janda ya aduh ya Allah jatuh salu ala nabi Muhammad roki salu ala nabi Muhammad roki salu ala nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad salu ala nabi Muhammad percuma percuma dan penangkas salu ala nabi Muhammad iwa hiu iwa hiu iwa hiu iwa hiu iwa siapa iwa 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 sifat Terima kasih telah menonton 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 Saya itu menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Menonton Terima menonton Terima kasih Terima menonton 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 Terima menonton